Intro Halo semuanya Halo Lagi lagi Halo semuanya Halo semuanya Halo semuanya Pertemu lagi dengan saya Nathan Bravian Dan saya Pak Heri Sugianto Kali ini Pak Heri tidak sedang menjadi host Karena kita akan menginterview Pak Heri Jadi Pak Heri adalah bintang tamunya Hari ini di acara apa Mas Nathan? Kembali lagi di acara Kema Cersio Cer-cer-cer Keren, menarik, dan ceria Harus ceria dong Senyum Pokoknya tidak boleh tidak senyum Soalnya di tengah pandemi Covid-19 ini Salah satu untuk meningkatkan imun tubuh manusia Adalah dengan kita selalu memotivasi diri Semangat, ceria, dan selalu tersenyum Nah Dan mengisi waktu luang di pandemi ini sangat cocok sekali dengan menonton Kema Cersio ya Pak Heri Sangat cocok sekali Kema Cersio ini tersedia dalam Youtube Dalam Spotify Apple Podcast Dan berbagai platform podcast lainnya Iya Youtube, eh Youtube ada juga ya Eh tadi sudah Youtube Facebook ada, Facebook nanti tak share linknya IG juga ada Ya terserah lah kalian mau dengerkan dimana Jadi platform digitalnya banyak Platform digital kita semua tersedia lah Tersedia, oke Kita usahakan tersedia Wah keren ini ya Semua keren 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 Gak ada lagi mana sekolah punya begini bro Keren Makanya tahun ajaran depan sekolah di SMK Kedian 2 Ya, pendaftaran di SMK Kedian 2 masih dibuka Alhamdulillah tahun ini sudah mencapai angka 536 Wow, 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 wow Jadi ada kenaikan dari tahun kemarin Oh ada kenaikan ya Pak Heri Keren Makanya tahun ajaran 2021-2022 yang mau daftar bisa inden Silahkan inden Silahkan inden Datang langsung ke SMK Kedian 2 Langsung inden Jangan sampai kelewatan Soalnya tahun kemarin tuh kita sudah tutup di jauh-jauh hari tuh Masih ada yang mendaftar gitu loh Ayo jangan kelewatan Jangan kelewatan Langsung inden Yang kelas 9 SMP 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 Sini dong Gitu loh Kalau misalnya masih ragu Main ke sini gak apa-apa kan Pak Heri Boleh, boleh Sangat boleh sekali Pake masker tapi ya Pake masker Jaga jarak Dan cuci tangan Dan kita siarannya pun jaga jarak Oh kita siarannya jaga jarak Ini sudah di Oh koros sama ilmuwan ini Droplet ini pun ceratnya gak ke sini Kemik Tapi semua alat disini sudah kita sterilkan Jadi kita bisa bikin podcast dengan tenang Dan nyaman Jadi SMK Kedian 2 ini gak salah nih Kalau nanti menjadi pilihan utama Untuk siswa kelas 9 Yang sekarang sedang ragu Sedang galau Sedang bimbang Apalagi di rumah aja kan Bingung Ngapain masa kelas 9 Aku habiskan dengan di rumah aja Coba kalau kalian masuk SMK Kedian 2 Bisa bikin konten-konten kreatif seperti ini ya Pak Heri Jadi kamu untuk yang sekarang sedang mencari sekolah Tidak ada salahnya SMK Kedian 2 menjadi referensi Oh iya Tidak ada salahnya Main-main dulu sih Gak apa-apa Jadi kamu yang punya kreatifitas tinggi Kamu yang biasanya itu suka jahilin orang Kamu suka apa ya Istilahnya itu membuat konten-konten kreatif Nanti SMK Kedian 2 nanti akan mewadai Mewadai Semua kreatifitas kalian Jadi semua kreatifitas kalian Keinginan kalian itu bisa diwujudkan disini Betul sekali Pasti itu Pasti Oke Pak Heri Ngomong-ngomong daftar-daftar-daftar Iya Jurusannya apa saja sih Iya Di SMK Kedian 2 ini mas Zatan Kebetulan kita ada lima kompetensi Kompetensi kalian Yang pertama itu adalah TKRU TKRU itu kepanjangan dari teknik kendaraan otomotif Ringan otomotif Ringan otomotif TKRU Jadi teknik kendaraan ringan otomotif Kemudian yang kedua adalah TBSM Teknik dan bisnis pedang motor Kemudian yang ketiga ada jurusan multimedia Kemudian yang keempat ada jurusan otomatitasi Dan tata kelola perkantoran Atau yang biasa disingkat dengan OTKP Dan yang terakhir adalah teknik elektronika industri Jadi semua kejuruan yang ada di SMK Kedian 2 ini Menyiapkan seluruh siswa SMK Kedian 2 Untuk siap kerja Betul Siap kuliah Betul Dan siap berwirausaha Oke Jadi kita mempersiapkan betul Kita mempersiapkan betul siswa kita Supaya nantinya setelah lulus dari SMK Kedian 2 Mereka siap dengan segala macam medan Dan problem hidup yang nanti akan mereka jalani Jadi gak cuma dibekali kompetensi keahlian Tapi secara emosionalnya itu juga ikut dibangun ya Pak ya disini Betul Jadi Sekolah apa lagi? Apa ya Karakternya kita bentuk Mas Natan di SMK Kedian 2 Maka dari itu SMK Kedian 2 itu dikenal sama masyarakat Itu bukan karena keilmuannya saja Tapi karena kita memproses anak Memproses siswa di SMK Kedian 2 Ini penuh dengan keikhlasan Beraklah mulia hasilnya Kita penuh dengan kecintaan Kita penuh dengan kasih sayang Karena apa? Karena anak yang bersekolah di SMK Kedian 2 Ini kita perlakukan seperti anak kita sendiri Istimewa Istimewa Jadi kita tidak menganggap kalian itu sebagai seorang siswa Saya guru tidak Tapi Saya menganggap kalian itu sebagai anak sendiri Kalau anak itu kalau nakal ya dimarahi Kalau anaknya bagus ya kita kasih apresiasi Maka dari itu SMK Kedian 2 itu protokol terkait masalah kedisiplin itu Kita menjadi fokus utama Nomor satu ya Jadi anak masuk di gerbang depan Wajib Mas Natan Untuk memasukkan baju Pakai dasi Pakai dasi Atribut semua harus lengkap ya Mulai dari dasi, sabuk, kemudian dari bed dan lain sebagainya Itu hukumnya wajib Kemudian sebelum masa pandemi covid sih mereka harus salim ya Harus salim Karena salim itu adalah budaya dari Indonesia Untuk mewujudkan sikap atau karakter hormat kepada guru Tawaduk Kalau bahasa jawanya seperti itu ya Sopan dan lain sebagainya Kemudian Ketika anak-anak berada di dalam kelas juga Anak-anak itu tidak langsung belajar Mas Natan Tidak langsung belajar Tapi mereka akan dimotivasi sama bapak ibu guru Dibekali tentang ilmu-ilmu kehidupan Atau nilai-nilai kehidupan Ini ini Misal Kalau misal pembelajaran daring ini yang tidak dapat ini ya Ini yang tidak dapat Ini berarti tahu nih kita habisin akan bicara kemana ini ya Betul Jadi anak-anak akan dibekali tentang nilai-nilai kehidupan Dimana nilai-nilai kehidupan itu nanti akan bermanfaat Untuk masa depan mereka Betul Kemudian kita budayakan literasi Mas Natan Jadi sebelum Sebelum pembelajaran dimulai itu Selain dimotivasi anak-anak juga kita minta untuk membaca Karena di setiap kelas Itu sudah kita sediakan buku bacaan Pak buku juga ya Bukunya itu bebas Kamu mau membaca tentang umum Mau membaca tentang novel Kamu mau membaca tentang materi pelajaran Semua ada di situ Nah setelah dari apa ini Dari budaya literasi itu tadi Motivasi itu tadi Baru masuk ke pembelajaran Ini sebelum covid Sebelum covid ya Menyerang Indonesia Menyerang dunia Menyerang dunia Menyerang dunia Dan Jadi kalau anaknya itu Jadi kalau anaknya itu Membolos Anaknya itu tidak masuk Berkali-kali Mungkin sudah sampai 5 kali Atau 6 kali Seminggu gak masuk Itu baru orang tua kita datangkan Oh SM Kekrihan 2 ini untuk manggil Orang tua itu Tidak pakai kurir Mas Natan sekarang Jadi kita pakai JNT Jadi surat panggilannya Oh bukan pakai orang yang ngirim gitu ya Ngirim surat Ada kurir gitu Biasanya kan kita ada kurir Sekarang ini kita sudah pakai Jasa ekspedisi Jasa ekspedisi Jadi surat panggilan itu Kita serahkan ke JNT JNT nanti ngerahkan ke sekolah Terkadang itu Wali murid itu kan Apa ya Kaget gitu loh Kok ada JNT JNT datang ke rumah Padahal lu gak beli di Salah satu online shop Gitu ya Tapi kalau dapat kiriman Dipikir dia itu dapat paketan Paketan Oh ternyata surat panggilan Ayo kamu ya Anak-anak ya Makanya Kamu jangan senang ya Kalau ada JNT datang ke rumah Agak hati-hati sekarang Jadi JNT datang ke rumah itu Belum tentu pakai Ternyata Bukan mesti Bisa saja Bisa saja Ada sebuah cinta Dari Pak Eri Dari guru BP BP Pak BK sih Pak Eri BP apa BK sih Yang betul BK BP itu tahun Sembilan Tahun lawas Tahun lawas Tahun 90an Oke Ya sejak saya Lulus 2008 Itu sudah BK Sudah BK Bimbingan dan counseling Bimbingan dan counseling Itu BK teman-teman Bukan salah satu brand burger Bukan salah satu brand burger Bukan salah satu brand makanan cepat saji Gitu Mas Natan Jadi itu sih SMK Krian 2 Jadi Kalau kamu sekolah di SMK Krian 2 itu Tidak hanya dapat ilmunya saja Tapi nilai karakter yang mau kita tanamkan itu Betul-betul kamu dapat Nilai kehidupan itu dapat Dapat ya Pak Eri Dapat Jadi kamu bersekolah di SMK Krian 2 Selain kamu dapat ilmunya Pembentukan karaktermu nanti disini juga akan lebih baik Paket komplit Paket komplit Makanya buruan Untuk kelas 9 Dimanapun kalian berada Yang mau inden Bersekolah di SMK Krian 2 Kalian bisa langsung datang Bisa langsung datang ke sekretariat Sekretariat PBB SMK Krian 2 DTU Oke Tata usaha SMK Krian 2 Ke Bunia Ke Burahmi Kuzaini Atau ke Bunia Bunia saya mau inden Pendaftaran untuk tahun ajaran 2001-2002 Nanti akan kita 2021 2021 Tadi 2001 2002 2021-2022 Bisa mulai inden dari sekarang Kalau misal kalian mau tanya-tanya dulu Informasinya bisa kalian lihat di sosial media SMK Krian 2 Ada Instagram, Facebook, Youtube, Website Untuk Facebook ada di SMK Krian 2 Sudarjo Instagram at SMK Krian 2 Youtube-nya youtube.com slash SMK Krian 2 Websitenya smkkrian2.sch.id Ayo buruan sekolah di SMK Krian 2 Juga ada Pak Eri, Whatsapp Whatsapp di 0811-340-20 Itu untuk informasi-informasi tentang SMK Krian 2 Mau tanya-tanya bisa ke sana Oke, gitu Mas Natan Terkait SMK Krian 2 Terkait SMK Krian 2 Ini kita lanjut ke ngobras ya Ngobras Ngobrol asik Ngobrol asik Tapi tetap di acara ini ya Tetap di acara ini Di Kemecer Show Nanti kalau kalian misal Nanti kita buka line telepon Klik kalian telepon Jangan lupa passwordnya Kemecer Show Keren menarik ceria Kali ini kita akan bahas sesuatu yang Lagi in Lagi in ini Pak Eri sedang mengikuti ini ya Karya tulis ya Lomba karya tulis ya Lomba karya tulis Ini dari Kementerian Keuangan ya Keuangan betul Dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pak Eri sedang membuat karya tulis Dengan judul Paksa Belajar IT Dengan cepat Dampak COVID-19 SMK Krian 2 Lakukan ini Lakukan apa nih Jadi pertanyaan ini Jadi pertanyaan Betul Mas Natan Jadi Salah satu Sub tema opini Yang sedang saya buat ini Hasil dari Problem solving Yang ada di SMK Krian 2 Mas Natan Berarti ini dari pengalaman nyata ya Pak Pengalaman nyata Dimana pandemi COVID-19 ini Betul-betul membuat dunia pendidikan itu Harus Membuat inovasi Membuat inovasi Kemudian Membuat terobosan-terobosan Dimana supaya pembelajaran Jarak jauh itu Bisa tercapai dengan maksimal Mas Natan Memang dibalik semua musibah yang ada ini Banyak sekali Yang bisa kita dapat Mas Natan Betul Salah satunya Kalau di dunia pendidikan saat ini Akhirnya semuanya melek teknologi Betul Akhirnya dipersa untuk melek Guru yang biasanya itu Konvensional Konvensional Sekarang Dia bisa menggunakan Zoom Dia bisa menggunakan Google Classroom Menggunakan Google Form Dan lain-lain Sehingga mereka Akan merasakan Bahwa Oh ternyata Pembelajaran jarak jauh Di SMK Krian 2 itu Sudah banyak sekali Terobosannya Nah Sebelum membahas ke arah sana Mas Natan Ini Saya mau memberikan Pendahuluan terlebih Oh iya silahkan Mereka menonton Terlebih dahulu Bahwa Covid-19 Yang telah menyebar Ke negara Di seluruh dunia Tidak terkecuali Indonesia Memang sangat besar Mas Natan Dampaknya terhadap Sektor kehidupan manusia Salah satunya Sektor pendidikan ini Yang kena Mas Natan ya Salah satu Sektor pendidikan ini Yang kena Dimana Pendidikan yang kena ini Ya Mulai dari SD Mas Natan ya SD SMP Kemudian SMK SMA Bahkan Perguruan tinggi Juga menang Mas Natan juga Terdampak Terdampak juga Paut juga Paut Paut malah belum masuk TK juga Jadi mulai dari dasar Sampai perguruan tinggi itu Sangat terdampak sekali Sehingga proses pembelajaran Sehingga proses pembelajaran yang Biasa dilakukan secara Tetap muka Mas Natan Di sekolah ini Dialihkan dengan pembelajaran Daring Betul Atau online Sehingga bagi para guru Bagi para guru saat ini Pembelajaran secara daring ini Menjadi sebuah kebiasaan Yang harus Dilaksanakan Dan harus dipaksa Seperti itu Makanya Mau gak mau Biar kita juga mengurangi Penyebaran virus corona Mas Natan ya Jadi pembelajarannya ini Harus didaringkan Kalau luring ya Masih belum bisa Masih belum Ya masih belum bisa Apalagi di APA21 ini Para tenaga pendidik Dituntut Untuk paham teknologi Mas Natan Untuk melek Teknologi Dan paham makan teknologi Dengan begitu Proses pembelajaran Yang biasanya dilakukan Di kelas Diganti dengan proses pembelajaran Secara jauh Dengan menggunakan Berbagai macam Aplikasi Aplikasi dan Telefon digital Dan dari semua Permasalahan ini Saya melihat bahwa Guru itu memang Dipaksa Mas Natan Untuk mereka Berinovasi Kreatif Dalam memberikan Pembelajaran secara jauh Dimana Pak Menteri Sudah memberikan Gambaran ke kita Di permen-permen Sebelumnya Bahwa guru itu Harus memberikan Pembelajaran yang 3M 3M Menarik Menantang Dan menyenangkan Harusnya ada menantang ya Jadi Akhirnya Ngasih makan buaya Termasuk Tapi kan Dia juga gak Gak harus seperti itu Jadi kegiatan yang menarik Menantang dan menyenangkan Di tengah pandemi Di tengah pandemi Covid-19 ini Menjadikan Kita ini Mencoba untuk Membuat terobosan Terobosan Jadi Yang pertama Mas Natan Yang pertama itu Dari Bapak Ibu Guru kita Itu Sebelum Pandemi Covid ini Menyebar ke Indonesia Menyebar ke Indonesia ya Itu Kita sudah sering nih Mas Natan Bapak Ibu Guru itu Kita latihkan dengan Apa ini Pembelajaran berbasis IT Jadi Seperti Google Form Google Classroom Zoom Kemudian Edmudo Kemudian Plattform digital yang lain Jadi itu Sudah kita Kita latih gitu loh Bapak Ibu Guru kita Sebelum pandemi Sebelum pandemi Sebelum pandemi Sebelum pandemi Dan Dan itu Kita serius Dalam Menggembleng Bapak Ibu Guru kita itu Kita sangat serius sekali Nah Kenapa Apa ini Untuk sumber daya manusia ini Pengembangan ini Kita lakukan dengan maksimal Ya Supaya nanti Kita juga Beralih Dalam Bervariasi lah Kita dalam memberikan tugas Mas Natan ya Jadi kalau misalkan Kita Memberikan tugas Yang biasanya Itu hanya tatap muka Tapi dengan adanya Edmudo Dengan adanya Google Form Bapak Ibu Guru Lebih kreatif Tujuannya sih Semula waktu itu Itu gitu Mas Natan Untuk variasi Untuk variasi pembelajaran Jadi PRnya Biasanya tinggal Cuma ngerjakan LKS Atau pencatatan Ini mungkin bisa bikin video Jadi memang Bahkan dari peserta DDSMK Akhirnya dua sendiri pun Tidak kaget sebenarnya Dengan sistem pembelajaran daring ini Jadi Apalagi sebelum-sebelumnya Kan kita juga Melaksanakan Untuk ujian kan Sudah berbasis komputer Mas Natan ya Oke Jadi untuk ujian semester Kemudian untuk UNBK Itu Kita sudah berbasis komputer Jadi Akhirnya Kita Berpikir bahwa Oh ke depannya ini Guru di APA21 Harus melihat teknologi Akhirnya kita memberikan Pelatihan-pelatihan itu Kalau tidak salah itu Di 2019 Betul Sekitar bulan November Beroktoberan itu Ya bulan Oktoberan itu Ada pelatihan Ada pelatihan Akhirnya di tahun 2020 Tepatnya di bulan Februari Maret Februari Maret Itu yang kita sedang Digoncang Covid-19 Eh ternyata Pemerintah memberikan Terobosan Untuk seluruh sekolah Di Indonesia Menggunakan Model pembelajaran PJJ PJJ Daring Iya Pembelajaran Jarak jauh PJJ Pembelajaran jarak jauh Atau daring Ya kita sih Dengan mudahnya Artinya Kita santai saja Menghadapi itu Karena Alhamdulillah Bapak Ibu Guru Sudah menguasai semuanya Jadi Sekali kita Memberikan Pelatihan Pelatihan Kemudian kita Apa ini Teman-teman kita Informasikan Tentang model pembelajarannya Mereka sudah Sudah banyak yang paham Akhirnya Ya Alhamdulillah Dari seluruh Rangkaian Pembelajaran jarak jauh Sampai hari ini Berjalan dengan Baik dan lancar Jadi saya terima kasih Kepada seluruh Rekan-rekan guru SMK Krian 2 Terima kasih Kepada tim ID-nya SMK Krian 2 Mas Natan Semuanya Yang sudah Berkolaborasi Untuk mewujudkan Proses pembelajaran Yang menarik Betul Menantang Dan menyenangkan Iya Benar-benar Saya pun Yang pernah terlibat Sebagai tim produksinya Pembelajaran jarak jauh Itu cukup menantang Karena dikejar deadline Kayak kemarin itu Kita Kita mulai Pembelajaran jarak jauh Itu mulai bulan Maret Iya betul Maret April April itu bahkan Kita gak mengadakan Festival Terus Pondok Romadun Itu kita sudah Online semua Online juga Seru sekali Ngeri Produksinya keren Kita benar-benar Kejar tayang Betul Saya baru melihat Progresnya Pondok Romadun Itu kemarin Pondok Romadun Yang terkeren Menurut saya Kenapa? Karena Kontennya menarik Sekali Kemudian ada Kultumnya juga Ada Motivasi hidupnya Juga disitu Kemudian Banyak materi-materi Yang diberikan Sama Sama guru agama Terkait Materi Pondok Romadun Sehingga Kegiatannya itu Tidak monoton Betul Dan ini Dan saya rasa Memang materi Pondok Romadun Biasanya kan cuma Satu hari ya Pak Iya Ini kan dibuat Beberapa seri Jadi kelihatannya Materinya itu Dapatnya itu Bisa lebih dalam Lebih dalam Lebih komplit Lebih detail Makanya yang belum subscribe Ya subscribe dong Youtube-nya SMK Krian 2 Youtube.com Slash SMK Krian 2 Bukan yang lain ya Jadi Jangan lupa Disubscribe Kalahkan loncengnya juga Bisa tukar info Pak Jadi Notifikasi Notifikasi baru Kalau kita upload Iya betul Gitu loh Iya gitu loh Nanti kalau Subscribernya banyak Nanti kita pasti Akan ngundang kalian Iya Nanti kita akan Undang kalian Satu persatu Di Kemacar Show ini Wah Kehormatan kalian bisa masuk Kemacar Show ini Nanti kalian Meri Kita undang Kita taruh Di salah satu tempat istimewanya Di SMK Krian 2 Betul Jadi Di kudang ya Jadi nanti kita Kalau Subscribernya banyak Terus kita sudah dapat iklan Nanti semua penggemar Youtubenya SMK Krian 2 Kita buatkan acara di belakang Mas Natan Oh iya Kita bisa bikin acara Kita nanti Bakar-bakar lah Bakar apa Meja Kursi Ampun Buin Ampun Jadi nanti kita buat acara di belakang Nanti kita acara Temu fan Temu fan Jumpa fans Gitu ya Keren Atau mungkin nanti Apa ya Kita buat acara nyanyi-nyanyi di belakang Aku senang Eh ini kemecer show Ini misal ada Ketika si nanyi-nyanyi-nyanyi Iya boleh Nanti kita akan bikin kemecer show live Iya Tunggu Tunggu waktunya Tunggu waktunya Iya Jadi gitu ya Gitu Mas Natan Jadi Pembelajaran secara jauh Kita itu Sudah terkonsep Betul Kemudian sudah terarah Dan Alhamdulillah Sudah terlaksana dengan baik Dan Terima kasih kepada tim kreatifnya SMK Krian 2 Untuk semuanya Yang sudah membantu Dan harapan saya Untuk anak-anak Ya Kalau ada sedikit kendala Ya Ada sedikit ketidakenaan Ya kami mohon maaf Betul Karena kita juga Tidak sesempurna Terus bereksperimen ya Kita juga tidak sesempurna Yang kalian bayangkan Jadi Kita juga manusia biasa Yang siap untuk menerima kritik Betul Kita tidak resistan terhadap kritik Kritikan Monggo Nanti kalau ada sesuatu yang Yang perlu dikritik Perlu disampaikan Sarannya ya Monggo Secara baik Mas Natan Betul Secara baik Sopan Teratur Di kolom IG bisa Bisa Via Whatsapp juga bisa Bisa Ketemu langsung Terkait pembelajaran Daring ini Berangkat jalan Itu kan juga Mereka kekurangan Ini Mas Natan Pendapatan Ya betul Kayak pernah saya dapat sharingnya Tukang becak itu ya Pak Sekarang jarang orang ke pasar Karena takut kena corona Awal-awal dulu Ya awal-awal Jadi Kita juga merasa Aduh kasihan sekali Nah dari situ Kepala sekolahnya itu kan Pak Indra ya Ya Pak Indra Jadi Pak Indra itu Sangat ini sih Aware Dengan Dengan masukan dari kita Akhirnya membuat sebuah acara yang namanya Bakti Sosial Sekarigah berbagi Sekarigah berbagi Juga kita kasihkan Kita bantu Alhamdulillah Kegiatan itu berjalan dengan lancar Mas Natan Tidak ada keributan Juga Anarkisme Bayangkan kita kemarin itu Ricu Kita baginya itu ricu Oh ternyata Ya Kitanya itu Merasa bahwa Oh kegiatan kita kemarin itu Akhirnya Berlangsung dengan tenang Tidak anarkis Soalnya bayangkan kita Kalau bagi-bagi Kayak gitu itu kan Apalagi kan musim kayak gini Ini kan takutnya kan Orang-orang kan bertindak brutal Dan anarkis Ternyata untungnya tidak Iya Dan kita kan sangat Menjaga protokol kesehatan Betul Bahkan beberapa Kita bagikan dari dalam mobil Iya Sambil kita jalan Mobilnya Kita bagikan Pak Le, Pak Le, Pak Le Pak Heri Pak Heri dan saya juga ikut ini Soalnya waktu itu saya ikut Dari pengalaman Iya Saya juga Iya Bagikan sembahku Dari dalam mobil Sambil mobilnya jalan itu Ini sangat ekstrim sekali Menantang 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 Bukan tidak sopan ya Kita tetap menjaga Saling menjaga Saling menjaga Karena kita tidak tahu Barangkali kita carrier Dan seluruh kegiatan Sekaridah Berbagi Dalam rangka Terdampak Covid-19 itu Bisa kalian lihat Di IG SMKRN2 Di Youtube juga ada Di Youtube juga ada Nanti kalian subscribe Kalian Jadi kalau mau tahu SMKRN2 Ngapain aja itu Langsung cek sosmed Iya Betul Jadi itu sih Mas Natan Yang pertama Betul Kita mengadakan acara Sekaridah Berbagi Jadi Alhamdulillah Semua Men-support Mas Natan Semua men-support Bahkan dari Wali Murid juga Yang Mohon maaf Yang kaya-kaya Itu juga memberikan Donaturnya ke kita Oh Juga memberikan donasi Pak Saya Berdonasi Untuk kegiatan Sekaridah Berbagi Alhamdulillah Jadi Masyarakat Wali Murid Sekolahan Seluruh siswa SMKRN2 Yang tidak terdampak Itu Saling tolong Menolong Saya merasakan Tenang Tentram Gitu ya Kayak hidup itu Gamai Tenang Gitu ya Jadi Kalau ada musibah itu Oh ternyata Satu Dengan yang lain Ini saling berbagi Jadi saling tolong Iya Saling menolong Kemudian Mas Natan Kita juga Banyak Sekali juga Melakukan Apa ini Terobosan-terobosan Seperti kita juga Di peserta didik kita Itu Kita juga Memberikan Pemahaman Terkait Pembajaran Dari ini Di Websitenya SMKKRN2 Oh iya Jadi Di Websitenya SMKKRN2 Itu kan Sudah terupdate Terkait Langkah-langkah Untuk Pembelajaran Dari itu Seperti apa Dan terima kasih Juga Kepada tim Yang sudah Membuat itu Sehingga Anak-anak ini Lebih paham Oh Edmude itu Cara Pemgunaannya Seperti ini Cara membuatnya Seperti apa Kemudian Google Formnya Seperti ini Google Meet Zoom Dan Equiper Dan lain sebagainya Itu Platform digital Itu sudah ada Semua di Websitenya SMKKRN2 Itu juga Kita edukasi Mas Natan Keseluruh siswa SMKKRN2 Kamu jangan Banyak bertanya Kamu buka Saja Websitenya SMKKRN2 Disitu Kamu cek Sendiri Langkah-langkahnya Untuk Pembelajaran Edmude itu Seperti apa Untuk platform-platform Yang digunakan SMKKRN2 Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Bisa kalian Akses di SMKKRN2.sch.id Slash E-learning E-learning Kita juga ada E-library Jadi untuk Anak-anak Misal butuh Bahan bacaan Atau misal Nganggur Memang ketika Pembelajaran Membutuhkan Referensi-referensi Lain Bisa langsung Akses di E-library SMKKRN2 Websitenya Di SMKKRN2.sch.id Slash E-library Dan itu Tidak cuma Pelajaran Ada juga Yang produktif Bahkan Kesenian Itu juga Ada Ada Semuanya Semuanya Lengkap Lengkap Jadi Perbustakan Perbustakan Digitalnya Kemudian juga Mas Natan Kita juga Memberikan potongan Mas Natan Kemarin untuk Pembayaran Karena terdampak Covid itu Sehingga kemarin Untuk daftar ulang Untuk siswa Kelas 2 Naik kelas 3 Kelas 1 Naik ke kelas 2 Itu ada potongan Sekitar 25% Mas Natan Itu sebagai wujud Kepedulian kita Kepedulian kita Kepedulian kita Kepada seluruh Wali Murid Bahwa Oh SMKKRN2 Ini Ini ya Aware dengan kita Peduli dengan kita Sehingga kita kemarin Daftar ulang Yang harusnya Kena 1 juta Akhirnya jadi 750 Jadi kita potong 25% Ya Alhamdulillah Tanggapan dari masyarakat Ya Jadi seperti itu Kemudian Kita juga Melakukan Terobosan juga Mas Natan Di Bapak Ibu Guru Kita Bapak Ibu Guru Kita ini Kita ajarkan Untuk mereka ini Saling berbagi Mas Natan Jadi kebetulan Bapak Ibu Guru Kita ini kan Ada yang guru muda Ada yang guru Tua Eh guru Iya guru tua 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 Dewasa Dewasa Pokoknya sudah Berumur lah Sudah berumur Sudah berumur Sehingga Bapak Ibu Guru kan Biasanya Kalau yang sudah Berumur gitu kan Transfer ilmunya juga Agak sulit ya Artinya untuk Untuk masalah 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 Ini ya Masalah Pembelajaran Biasa Saiti kan Terkadang agak Agak sulit Nyantolnya Nah ini kita itu Tekankan untuk yang guru-guru muda Ini saling berbagi Saling membantu Saling membantu Pokoknya Saya berharap Untuk Bapak Ibu Guru Yang masih muda-muda ini Mereka ini Membantu Bapak Ibu Guru Yang sekiranya Mengalami kendala Jadi kita Saling bertukar Pikiran Alhamdulillah Itu sudah terlaksana Dengan baik Dan Bapak Ibu Guru Sekali Karena merasa Bahwa pandemi Covid ini Gak bisa diselesaikan Sama satu orang Semuanya harus Terlibat Semuanya harus bergerak Sehingga nanti Yang namanya Tujuan Kita mengatasi Covid ini Terlaksana dengan baik Dan yang terakhir Mas Natan Yang terakhir itu Kita juga ada Ini Untuk Capaian Kurikulum Mas Natan Biasanya kan Kalau kita Sebelum Covid Menyebar Di Indonesia Itu kan Untuk Capaian Kurikulum Ini kan Menjadi Standar utama Menjadi standar Utama Kita Anak itu Nanti bisa Naik ke kelas Dengan adanya Permendikbud Nomor 719 Garis miring P Garis miring 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus Mas Natan Di era Pandemi Covid Itu kita Disuruh Merampingkan KIKD Yang ada Jadi kompetensi Inti Dan kompetensi Dasar Nah Akhirnya SMK Akhirnya 2 Itu sudah Melaksanakan Mas Natan Sudah Melaksanakan Ya Sekali lagi Sebelum Permend ini Turun Kita juga Sudah Melaksanakan Sudah Melaksanakan Untuk Apa ini Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Yang Secara Khusus Itu tadi Jadi Kita sudah Banyak Sekali Untuk Memotong Atau Merampingkan KIKD Yang ada Harapan kita Mas Natan Dari Pandemi Covid Ini Yang pertama Adalah Seluruh Siswa SMK Kirian 2 Terutama Ini Tidak Kehilangan Sedikitpun Mas Natan Hak mereka Untuk mendapatkan Pendidikan Jadi Tidak ada Alasan Bagi kami Sekolah Untuk Transfersi Transfer ilmu Kemudian Transfer Pengalaman Kesiswa Itu Terhenti Gara-gara Libur Covid Ini Pandemi Jadi Kita tetap Bekerja Kita tetap Melaksanakan tugas Dan Kewajiban Kita Sebagai guru Untuk peserta didik Kita Seperti itu Kemudian Kita juga Berharap Mas Natan Kepada Pemerintah Untuk Memberikan Kalau PJJ Ini Nanti Akan Dilaksanakan To be Continue Mas Natan Kita Berharap Pemerintah Ini Bisa Memberikan Terobosan Artinya Alternatif Pemecan Yang Enak Karena Kendalanya Kan Sangat Banyak Sekali PJJ Ini Yang Pertama Itu Adalah Paketan Paket data Kuota Anak-anak Muda Zaman Sekarang Mas Natan Paketan Itu Beli Berapa Giga Cukup Untuk Berapa Hari Cepet Ambelas Beda Dulu Sekitar 4 tahun Yang Lalu Paketan 4 Giga Bisa Sebulan Sekarang 16 Giga Itu Dua Minggu Padahal Tahu Nggak Salah Satu Penyedia Jasa Internet Provider Itu 16 Giga Itu Harganya Hampir 62 62 Iya Cukup Mahal 16 Giga Itu Kalau Habis Dua Minggu Terus Dua Minggu Lagi Beli Berarti Kan Dia Harus Mengeluarkan 120 Itu Operat Baru Provider Yang Itu Kalau Ada Salah Satu Provider Yang Terkenal Mahal Itu Mahal Saya Bisa Ratusan Ribu Per Bulan Itu Satu Anak Kita Taruh Satu Keluarga Itu Ada Satu Anak Yang Sekolah SMK Paketannya Habis 120 Kalau Dia Punya Dua Anak Itu Sudah Berapa Itu Beban Hidup Yang Luar Biasa Bagi Orang Bua Apalagi Belum Biaya Mereka Sekolah Mohon Apu SPP Dan Operasional Operasional Yang Lain Maka Dari Itu Paketan Data Ini Saya Rasa Cukup Membebani Cukup Membebani Bagi Itu Mengenai Smartphone Device Perangkatnya Untuk Akses Pembelajaran Daring Saya Rasa Banyak Juga Wali Murid Itu Yang Istilahnya Itu Terkendala Dengan Itu Saya Membaca Di Berbagai Macam Berita Itu Anak Itu Untuk Mendapatkan Smartphone Itu Mereka Harus Berjualan Nasi Keliling Gitu Pokoknya Ceritanya Sedih Miris Miris Lihat PJJ Yang Diberikan Sama Pemerintah Mohon maaf Kita tidak Mengkritik Pemerintah Sebetulnya Ini kondisi Real Di lapangan Jadi kita Menyampaikan Seperti ini Bukan kita Tidak senang Sama pemerintah Tidak Cuman Karena Itu tadi Artinya Pembelajaran Jarak jauh Ini Banyak Sekali Yang harus Kita evaluasi Mas Natan Nah Kalau saya Boleh Menyarankan Juga Seperti yang Pernah Dikutip Sama Ketua MKK Sidoarjo Pak Kis Itu Untuk Mendapatkan Pembelajaran Yang Masif Kemudian Pembelajarannya Itu Berkualitas Dan Sepulsa Itu Pemerintah Bekerjasama Dengan Media TV Mas Natan Media TV Baik Nasional Maupun Nasional Maupun Yang Lokal Jadi Seluruh Sekolah Swasta Atau Negeri Yang ada Di Satu Kabupaten Itu Memberikan Materi Pembelajaran Jadi Kayak MGMP Jadi Kayak Apa MGMP Musawara Guru Bidang Studi MG Mata Pelajaran MGMP Musawara Guru Mata Pelajaran MGMP Jadi Musawara Guru Mata Pelajaran Jadi MGMP Bahasa Indonesia Jadi Guru Sakabupaten Sidoarjo Yang mengajar Bahasa Indonesia Melumpuk Dari situ Terus Dianya Itu Membuat Konten Tentang Pembelajaran Bahasa Indonesia Yang menarik Itu Seperti apa Terus Disiarkan Di TV Dan Seluruh Siswa Yang ada Di Sidoarjo Wajib Melihat TV Melihat TV Kan enak Bebas pulsa Orang tua Juga bisa Ngawasi Orang tua Juga tidak harus Belikan paketan Belikan paketan Orang tua juga Tidak harus Marah-marah Ke anak Karena Ngajari Karena di TV Sudah dibahas Secara detail Terus MGMP Guru Matematika Dan Seterusnya Pokoknya Konsepnya Seperti itu Mas Natan Nah itu Kalau pemerintah Mau Memberikan Pembelajaran Yang gratis Yang efektif Dan efesien Jadi gitu sih Mas Natan Semoga Opini saya ini Bisa membuat Masyarakat Indonesia Khususnya Siswa SMK Kedua itu Tidak pesimis Tetap semangat 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 Dan ceria Kemudian Kemudian Mulai terbiasa Mulai terbiasa Kebiasaan baru Mulai terbiasa Dengan Kebiasaan baru Gitu sih Mas Natan Keren sekali Opini Pak Heri Istimewa sekali Itu yang dilakukan Sampai SMK Kering 2 Mas Natan Dan itu Teman-teman Jadi SMK Kering 2 Selama pandemi ini Sudah Banyak yang dilakukan Mulai dari Kita tetap berbagi Pembelajaran Terus dirubah Menjadi daring Dan ternyata Di balik itu Guru-guru Itu juga Bekerja keras Tetap ya Pak Heri Sangat keras Dalam mempersiapkan Materi-materinya Harus syuting bos Iya Bikin materi itu Betul Kemudian Bapak ibu guru Kan juga Apa ya Literasi Ke anak Itu kan Juga Sulit gitu loh Kalau tidak Tatap muka Betul Jadi Kita harus Pinter-pinter Untuk Kopi Paste Dari Internet Atau dari apa Untuk dilingkan Ke anak-anak Betul Jadi kita kerja keras Sekali Untuk Segala sesuatunya Itu Supaya anak-anak Tetap mendapatkan Haknya Betul Dalam menerima Pendidikan Jadi Gitulah Suka-duganya Pembelajaran PJJ Di SMK Kering 2 Semoga Tadi apa yang Saya Opinikan Bisa Memberikan Wawasan Ke seluruh Siswa SMK Kering 2 Bahwa PJJ Tidak harus Ditakuti Tapi PJJ Ini harus Kalian nikmati Menyenangkan Menyenangkan Menantang Menarik Menantang Menarik Menantang Menarik Menantang Menyenangkan Oke Mungkin sekian dulu Kementer Show Episode kali ini Terima kasih Semuanya Jangan lupa Di like Comment Subscribe Share ke teman-teman Kalian Subscribe Follow juga Instagramnya Facebooknya Di like Semuanya lah Terima kasih Semuanya Sampai jumpa Di Kementer Show Episode selanjutnya Kementer Show Terterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterter